Cara melihat dan menghapus video kita yang melanggar peraturan di Facebook Pro. Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, ada adek dan kawan-kawan kali ini, Kakak mau sharing ke kalian bagaimana caranya melihat dan menghapus video-video kita yang melanggar di Facebook Pro. So, jangan skip, nonton terus, dan jangan lupa ya ada adek dan kawan-kawan like, komen, share, atau subscribe, Kakak. Yuk kita lanjut. Nah, sebelum kakak tunjukin ke kalian bagaimana caranya ya, kakak mau kongsi sedikit atau sharing sedikit ya tentang pengalaman kakak. Nah, kakak kan baru pemula, tetapi kakak punya Facebook ini kakak sudah buka dari tahun 2016. Nah, dari 2016 itu banyak sekali konten-konten yang melanggar peraturan meta. Nah, jadi disini kakak mau sharing ya, mau sharing ke kalian bagaimana caranya melihat konten-konten atau video-video kita yang melanggar peraturan dan menghapusnya. Karena mungkin di luar sana ya kan banyak adek-adek atau kawan-kawan yang Facebooknya sudah lama sekali dibuka sebelum pro. Jadi mungkin ada pelanggaran-pelanggaran contohnya ya kan, kakak bekerja di rumah sakit dan banyak kakak ambil video-video dan masukin dan share ya kan. Jadi, disitu pun banyak sekali konten-konten yang melanggar peraturan meta. Yang sebelum pro, nggak ada pelanggaran, tapi yang kali ini banyak pelanggaran dari meta yang dulu-dulu. Jadi, disini kakak mau sharing ke kalian bagaimana caranya ya, bagaimana caranya melihat dan menghapus. Jadi, kita nggak bingung, nggak worry, nggak risau ya kan. Dan kita save nanti kalau seandainya bonus itu datang, bonus monetisasi itu datang. Oke, ini dan kakak akan tunjukin ke kalian caranya melihat dan menghapus atau mengecek video yang melanggar peraturan di Facebook pro. Jok, kita lanjut. Nah, ada adek-adek dan kawan-kawan kita mulai bagaimana caranya melihat dan menghapus video-video yang melanggar peraturan di Facebook. Oke, nah itu sudah. Nah, ini layar kakak ya, HP kakak. Nah, sabar ya. Tekan Facebook, oke. Nah, setelah itu kalian sudah sampai di profile kalian ya, di depan beranda kalian tuh. Nah, kakak scroll naik tuh. Nah, ini beranda kalian tuh, oke. Nah, sekarang ada adek-adek dan kawan-kawan. Setelah itu, ada adek-adek dan kawan-kawan pergi ke menu. Nah, menu. Kalau di iPhone, menu-nya di bawah. Kalau Android, mungkin di atas ya. Nah, tuh menu-nya tuh. Nah, yang ini tuh. Nah, ini. Nah, itu menu. Nah, setelah itu. Nah, setelah itu sore angkap ini, klik menu. Nah, setelah adek-adek sudah di menu ini, adek-adek scroll ke atas. Ya, scroll ke atas. Mudah-mudahan kalian bisa melihat. Nah, itu scroll ke atas. Nah, di situ adek-adek dan kawan-kawan, di situ kalian bisa lihat bantuan dan dukungan. Klik itu. Oke. Nah, setelah itu, kamu masuk ke... Mana dia tuh? Kotak masuk dukungan. Oke. Nah, itu. Nah, ini. Klik ini. Nah, setelah itu. Nah, kalian bisa lihat kotak masuk dukungan. Laporan. Laporan tentang orang lain. Peringatan Anda. Nah, ini peringatan Anda. Kalian klik di situ, oke. Nah, kakak punya ada satu tuh yang melanggar tuh. Bukan melanggar, tapi mungkin... Kita harus baca ya. Ada apa tuh? Nah, kita baca open. Pelanggarannya apa? Nah, ada perubahan pada video Anda. Satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video Anda karena kecocokan hak cipta. Nah, berarti mereka tahu bahwa ini video ini kakak sudah loading di tempat lain. Baru kakak masukin di sini. Ini sebagai contoh ya, kan? Karena kakak tahu ini melanggar. Tapi kakak simpan di sini. Nah, Meta langsung bilang begitu tuh. Ada perubahan pada satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video Anda karena kecocokan hak cipta. Oke? Nah, setelah itu adik-adik dan kawan-kawan bisa lihat detail. Nah, itu. Nah, kalian bisa baca tindakan diterapkan Anda oleh Sony Music Entertainment. Karena mungkin berisi 7 detik dari konten yang mereka miliki. Nah, tuh. Jadi hati-hati juga ya. Lagu-lagu ini pun kadang-kadang brengsek juga. Sorry. Nah, itu. Nah, setelah itu adik-adik dan kawan-kawan. Kalau kakak nih ya kan, kakak lanjut. Nah, klik lanjut tuh. Lanjut di bawah itu. Lanjut. Nah, setelah itu baca-baca-baca ya. Nah, kalau kakak lanjut lagi. Kakak tidak mau kembali. Kakak lanjut. Klik lanjut. Nah. Nah, setelah itu lanjut lagi. Nah. Nah, di sini adik-adik dan kawan-kawan mereka tulis. Terima perubahan. Ajukan sengketa. Atau hapus video. Jadi, ajukan sengketa itu kita minta izin atau apa ke pro. Kakak enggak mau ribet-ribet. Terima perubahan. Anda mengambil perubahan ini dan tindakan pemilik hak cipta. Nah, jadi ini. Sorry. Yang di atas ini kita bisa berbagi. Kak, apakah di pemilik hak cipta. Yang ini ajukan sengketa. Ajukan sengketa itu kita harus ke pro. Kak, kemana? Pokoknya kita minta ajukan. Ya, kan? Kayak di sini bilang tribunal. Kalau di Indonesia bilang apa. Pokoknya ajukan ke pengadilan. Nggak apa, kan? Nah, sekarang kalau kakak. Nggak pusing-pusing banyak, ya kan? Apa yang ingin Anda lakukan? Karena melanggar peraturan, ya. Karena melanggar peraturan, jadi kakak hapus. Nah, tuh. Hapus. Nah, hapus. Goodbye. Nah, itu sudah. Nah, kakak lanjut di sini. Lanjut. Nah, hapus video. Nah, video akan dihapus dari Facebook. Termasuk dimanapun video tersebut dibagikan. Jadi, video itu terhapus semua yang dibagikan, yang like, yang komen, yang menonton, apa semuanya terhapus. Jadi, kakak itu, kakak tidak pikir panjang karena melanggar peraturan dan kakak tidak mau pusing-pusing. Nantinya, kakak mau, kakak punya pro itu green, kan? Tidak ada pelanggaran, maka kakak hapus. Walaupun sudah banyak orang yang nonton, oke? Jadi, kakak hapus. Boom! Hapus. Nah, sudah. Video Anda dihapus. Masalah sudah diselesaikan dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Karena kakak menghapus, jadi masalah sudah selesai dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Itu sudah. Maka kita tutup. Nah, sudah. Nah, kalau kita kembali lagi, mungkin kita tunggu beberapa jam, tapi kadang-kadang sampai kita kembali lagi ya. Menu ke depan tadi, dan kita pergi ke Bantuan dan Dukungan. Ingat ya, Bantuan dan Dukungan. Nah, baru ke bawah, masuk kotak, masuk kotak dukungan, dan kita lihat peringatan Anda. Coba kita lihat. Sudah tidak ada pelanggaran. Terima kasih sudah membantu menjaga Facebook tetap aman untuk semua orang. Nah, itu. Sekarang tiknya sudah hijau dan tidak ada pelanggaran. Mudah-mudahan ya, ini bisa berguna untuk kalian. Oke? Nah, itu sudah adik-adik dan kawan-kawan. Cara melihat dan menghapus video kita yang ada pelanggaran di Facebook. Nah, adik-adik dan kawan-kawan sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Lain waktu, baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan sekali lagi ya. Like, comment, share, follow, atau subscribe kakak kalau bisa. Oke, sampai di sini dulu. Dadah semua. Dadah.